What is in the box? Let's unbox it! Halo guys, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel dan kali ini di depan saya sudah ada varian baru dari Everkos yaitu Everkos U50 A Max ini adalah handphone 1 jutaan dengan 4 kamera saya aja sebenernya masih ragu kalau ini harganya di 1,2 jutaan jadi ini saya belinya di Visiteller di sana di Jalan Monjali untuk alamatnya saya taruh di kolom deskripsi jadi speknya itu dia dapat RAM 2GB dan internalnya 16GB cuma di harga 1,240 juta sekitar 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 itu lupa aku berapa kemarin dan ini dari belakang kelihatan speknya sedikit keringkasannya ya dia 4G 5 inch RAM 2GB internal 16GB dual kamera belakang 13MP dan 2MP lalu kamera depan 8MP plus 2MP jadi ini depan belakang ada lampu flashnya semua baterainya 2350 mAh ya baterainya 2350 mAh ya kecil lah ya tapi untuk budget 1 juta saya kira ini wajar lah hal segini quad core 1,3 standar lah ya dual sim hebatnya lagi udah ada fingerprint gila sini ini jadi 4G Nougat fast unlock multi messenger selfie sticker lengkap banget sebenernya dengan harga 1,2 langsung unbox aja nah ya ini dia smartphone nya oh ya ini tadi depannya desanya King Kong Glass mungkin dia layar depannya udah pakai anti gores mungkin kali ya jadi ini smartphone nya kita singkirin dulu aja lah ya kita next buka dalamnya ada apa aja dapet soft case warnanya putih transparan kayak gini lalu dapet kartu garansi biasa buku manual tandar penggunaan lah ya next kabel micro USB jangan harap dapet USB C hahaha lanjut earphone earphone nya model yang masuk ke dalam teringat gitu terus ini ada adapter charge berapa ya ampere nya 1 ampere ternyata jadi adapter charge nya ini 1 ampere output nya oh ya sambil saya rapiin saya nyalakan dulu smartphone nya nah ini dia Evercause U50 Amex seperti ini untuk tampak depannya dan ini udah dapet bonus anti gores kita lepas aja lah ya biar langsung keliatan kalau ini baru jadi saya agak ragu apakah ini memang benar-benar King Kong Glass apa enggak karena saya juga masih belum berani coba tapi ini dia udah dapet anti gores juga jadi ya gak masalah mau dia King Kong Glass apa enggak lagi kalau pakai handphone juga gak apa ya juga gak sebarangan gitu kalau aku loh ya sorry ya kalau ada suara tuwet-tuwet itu jualan bakso lewat atau Xiaomi atau apalah itu lewat ini depan ada dual camera disini lalu ada flash nya juga ini tombol back ini untuk task manager ya standar terus nah ini untuk ke home juga lalu ini juga untuk sebagai sensor fingerprint nya kelihatannya kita tes sekalian ya ini posisi terkunci ya lumayan cepet juga fingerprint nya walaupun dengan harga 1,2an lalu untuk kamera belakang disini juga dual camera udah ada LED flash nya juga bodi belakang nya sih plastik dan ini bisa dilepas baterai nya 2350 mAh dual sim ya sim 1 sini sim 2 sini sini untuk memory card lalu untuk kameranya sendiri mari kita coba hasilnya akan seperti apa nah itu dia hasil foto dari U50 A Max bagaimana pendapat teman-teman apakah bagus atau enggak ya kalau menurut saya sih ini standar lah ya gak bisa dikatakan bagus banget karena ya budget nya cuma 1,2 juta dan dengan 1,2 juta teman-teman udah dapat 4 kamera itu loh gila banget kan ya murah banget kalau untuk HP lokal begini jadi juga sudah 4G lengkap dan cukup sekian untuk unboxing kali ini jangan lupa untuk berikan like share dan jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel supaya kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel terima kasih sudah menonton disini Koko Undul Diri dan bye